Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 74, Sesi Salsa 2, Praktikal Laboratorium Simulasi Kempotar Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang sudah kami kerjakan Sebaiknya perkenalkan, saya Anneke Putri Nadila dengan NPM 2103-2010193 dan partner saya Saya Palmarosa Ardian, Putri Ardika dengan NPM 2103-201025 Lalu, judul studi kasus yang kami gunakan yaitu Analisi sistem antrian, pengiriman paket di PT POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center MPC Semarang 50400 menggunakan software Alena Dan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teorinya Pendauluan yang pertama, latar belakang Pada penelitian ini menggunakan studi kasus yang bersumber dari PT POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center Semarang 50400 Pada tahun pengumpulan data dilakukan pengumpulan informasi mengenai studi kasus Yang akan diangkat yaitu antrian, pengiriman paket di PT POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center Semarang 50400 Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan waktu replikasi antrian Sehingga dapat meminimumkan waktu tunggu pengiriman paket Pengelolaan data akan dilakukan menggunakan bantuan software Alena Lalu ada rumusan masalah yaitu bagaimana cara menentukan waktu menunggu Pada sistem antrian paket di PT POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center Semarang 50400 Tujuan yang pertama yaitu praktikan dapat mengetahui penggunaan dari software Alena Dalam pembuatan model simulasi antrian pengiriman paket Yang kedua, praktikan dapat mengetahui langkah-langkah penelitian Dari simulasi model antrian pengiriman paket Yang ketiga, praktikan dapat menerapkan model simulasi Dalam studi kasus antrian pengiriman paket Selanjutnya, tinjangan persaka Yang pertama adalah sistem dan model Sistem adalah sekumpulan elemen yang bantar jahat Untuk mencapai tujuan yang diharapkan Objek yang menjadi komponen dari sistem dapat berubah objek terkecil Dan bisa juga berubah subsistem atau sistem yang lebih kecil lagi Lalu model adalah suatu pengamaran kembali dari suatu sistem Untuk tujuan mempelajari sistem tersebut Model seharusnya cukup detail atau valid Untuk dapat menganalisa atau membuat keputusan untuk menggunakannya Untuk membuat keputusan yang sama tentang sistem yang akan dibuat Jika memungkinkan untuk melakukan dengan sistem tersebut Lalu ada simulasi sistem diskret Simulasi kejadian diskret khususnya dari permodelan dari sistem Sebagai penyelesaian menyeluruh Dari sebuah representasi yang warna status variable berubahannya Pada sejumlah perhitungan per waktu Waktu di sini adalah terjadinya suatu kejadian Di mana kejadian ini didefinisikan sebagai suatu kejadian Yang saat itu juga merubah status dari sebuah sistem Walaupun simulasi kejadian diskret secara konsep Dapat dilakukan dengan cara manual Jumlah data yang harus dicatat dan dianalisa Untuk sebagian besar sistem nyata Memerlukan komputer digital Lalu di sini ada konsep simulasi Simulasi adalah tiruan dari sebuah sistem Dengan menggunakan model komputer untuk melakukan Evaluasi dan meningkatkan generasi sistem Diartikan sebagai aktivitas peneliti Dapat menarik kesimpulan mengenai Perilaku suatu sistem Melalui penelaan perilaku model Ada masalah di mana hubungan sebab akibat Sama dengan atau seperti yang ada pada sistem yang sebenarnya Simulasi digunakan sebagai alat yang dapat memberikan informasi Dalam pengambilan keputusan Simulasi ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan Keputusan dengan bantuan simulasi Baik secara manual maupun simulasi dengan menggunakan software Lalu ada tiga jenis model simulasi Yang pertama model simulasi statis dengan model simulasi dinamis Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem Padat saat tertentu Lalu yang kedua model simulasi deterministik Dengan model simulasi stokastik Jika model simulasi yang akan dibantu Tidak mengandung variabel bersifat random Lalu yang ketiga model simulasi kontinu Dengan model simulasi diskret Memampokkan suatu model simulasi apakah Bertipa diskret atau kontinu Sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji Lalu selanjutnya simulasi antrian Suatu antrian adalah suatu garis tunggu Dari pelanggan atau pengunjung yang memerlukan layanan Dari suatu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan Kejadian garis tunggu tersebut timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan Sehingga pengantri atau pengunjung tiba tidak bisa mendapatkan pelayanan Sedangkan masalah yang timbul dalam antrian adalah Bagaimana mengusahakan keseimbangan antara biaya tunggu atau antrian Terhadap biaya mencegah antrian itu sendiri Guna memperoleh keuntungan yang maksimal Lalu disini ada gambar komponen dari sistem antrian Yaitu ada kedatangan, antrian, pelayanan, dan keluar Lalu ada penjelasan mengenai software arena Software arena adalah perangkat berbasis simulasi diskret Yang dikembangkan oleh perusahaan Rockwell Automation Pada awal tahun 2000 Program ini didesain dengan menggunakan prosesor Siemens serta bahasa simulasi Arena dapat terintegrasi dengan teknologi Microsoft Ini terjadi ke dalam visual basic dengan aplikasi Sehingga model dapat lebih otomatis jika menggunakan logaritma tertentu diperlukan Hal ini juga dapat mendukung diagram alur dari Microsoft Visio Serta dapat membaca dari atau keluaran ke spreadsheet Excel maupun database access software Arena adalah penggunaan untuk membangun model eksperimen yang menempatkan modul Kotak dari berbagai macam bentuk yang mewakili sebuah prosesor logika Selanjutnya, studi kasus dan penjelasan mengenai software akan dijelaskan oleh pak tersaya Selanjutnya, untuk studi kasus yang kita gunakan yaitu PT. POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center Semarang 50400 Perupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengiriman barang dan logistik PT. POS Indonesia Persero ini memiliki permasalahan dalam pengirimkan paket Karena adanya keterlambatan dalam proses pengiriman paket Dalam antrian tersebut, terdapat beberapa aktivitas antrian dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengantri sebagai berikut Yang pertama, data kedatangan paket Yang kedua, data unloading paket Yang ketiga, data pemisahan paket berdasarkan prioritas pelayanan Yang keempat, data scanning paket Yang kelima, data sortir paket berdasarkan tujuan pengiriman Yang keenam, data penyerahan paket ke bagian distribusi Dan yang ketujuh, yaitu data pengecekan atau inspeksi Untuk data aktivitas paket yang digunakan, yaitu menggunakan 10 kali pengukuran dalam satuan menit Selanjutnya, yaitu akan saya presentasikan mengenai software dari Arena Langkah pertama, yaitu disini saya telah membuat satu folder dengan nama PT. POS Semarang Dimana disini terdapat notepad dari data-data yang telah saya buat sebelumnya Untuk data pada aktivitas ke satu, dua, tiga, hingga data yang keenam Kemudian untuk model simulasi dari Arena sendiri disini terdapat Create satu, assign, station, proses satu hingga proses empat Kemudian dilanjutkan dengan road, kemudian station yang kedua Dan proses kelima dan enam, kemudian assign dua, record satu, dan juga dispose Di sini untuk pada bagian grade satu, untuk lamanya akan digunakan menjadi paket datang Selanjutnya untuk type-nya, yaitu random expo, kemudian untuk units diganti dengan menit Kemudian untuk maximal arrival-nya akan diganti dengan satu Untuk assign satu, di sini pada assignment akan ditambahkan Untuk tipe yang pertama, yaitu entity type Kemudian untuk entity type-nya, yaitu paket satu Kemudian oke Selanjutnya untuk type yang kedua, yaitu entity picture Dengan entity picture-nya, yaitu picture woman Kemudian pada bagian station satu, di sini untuk namanya akan diganti dengan Post antrian paket Untuk memasukkan data pada proses satu, yaitu dengan cara tools Kemudian input analyzer Kemudian file New File Kemudian data file Use existing Kemudian di sini saya akan memasukkan data pada folder yang telah saya buat sebelumnya Yaitu untuk data yang pertama Selanjutnya yaitu feed Kemudian feed all Kemudian di sini untuk expression-nya akan di copy Kemudian pada bagian proses satu Untuk namanya yaitu unloading paket Kemudian untuk delay type-nya yaitu expression Untuk unitnya diganti dengan menit Dan pada expression akan diganti dengan Hasil dari expression pada input analyzer tadi Untuk proses kedua hingga keempat dilakukan dengan langkah yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. Di mana di sini untuk road 1 namanya akan diganti dengan menuju stasiun 2. Untuk unitnya diganti dengan menit, kemudian stasiun namenya akan diganti dengan stasiun 2, kemudian pada road timenya akan diganti 1. Selanjutnya yaitu stasiun 2. Untuk nama dari stasiun 2 ini akan saya ganti dengan distribusi. Kemudian untuk proses kelima dan keenam akan dilakukan langkah yang sama dengan proses 1 hingga keempat. Terima kasih telah menonton. Langkah selanjutnya yaitu pada stasiun 2. Kemudian pada stasiun 2, klik add. Kemudian pada type-nya diganti dengan entity picture. Untuk entity picture-nya yaitu picture report, kemudian klik ok. Selanjutnya pada record 1, klik add. Kemudian untuk counter name-nya akan diganti dengan waktu total 1. Kemudian klik ok. Klik ok. Pada bagian dispose, untuk namanya akan diganti dengan pengiriman 1. Selanjutnya sebelum merunning program, kita akan melakukan setup. Di sini untuk replication parameternya, untuk number of replication yaitu 10. Kemudian untuk project parameters, di sini untuk statistic collection-nya akan ditentang semua. Kemudian pada bagian reports, untuk default report-nya diganti dengan siman summary report. Kemudian klik ok. Selanjutnya yaitu kita klik run, kemudian go. Kemudian klik yes. Selanjutnya akan memunculkan output dari program yang telah dirunning. Dimana di sini terdapat replikasi 1 hingga yang ke 10. Untuk replication ended at time-nya ini dalam satuan jam dan kemudian akan dikonversikan ke dalam satuan menit. Dan akan dipergunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, software arena digunakan dalam pembuatan model untuk menyelesaikan permasalahan simulasi pada PT POS Indonesia Persero. Kantor Mail Processing Center Semarang 50400, software arena digunakan untuk memodelkan sistem nyata dari pengiriman paket untuk mengetahui waktu tunggu dan aktivitas yang mengalami penumpukan antrian. Yang kedua langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data, dimana terdapat data dari tujuh aktivitas pengiriman paket yaitu paket datang, unloading paket, pengisahan prioritas pelayanan paket, scanning paket, sortir tujuan pengiriman paket, penyerahan paket, dan pengecekan paket. Kemudian tahap pengalaman data dari data-data yang telah didapat. Selanjutnya tahap verifikasi dan validasi dimana hasil verifikasi dan validasi didapatkan 3,65 sekian kurang dari sama dengan R1-2 kurang dari sama dengan R2-25,3104 atau H0 diterima karena 0 berada di tentang R1-2 sehingga data dapat dikatakan valid. Kemudian tahap analisa outputnya. Yang ketiga, model simulasi antrian pengiriman paket pada PT POS Indonesia Persero Kantor Mail Processing Center Senarang 50400 diketahui bahwa terdapat dua aktivitas yang mengalami penumpulan antrian yaitu aktivitas kedatangan paket dan pengiriman paket. Hal ini sesuai dengan situasi yang terjadi di mana waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi menggunakan software arena. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjelaskan keadaan nyata dan dapat diterapkan di lapangan untuk proses pengiriman paket secara lain. Sekian presentasi dari materi dan juga simulasi software dari tugas besar yang telah kelompok kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.